Hai Sahabat Kompas TV, apa kabar? Kali ini saya akan membawakan 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Tapi sebelumnya, kalau misalnya kamu belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel Kompas TV Berita terpopuler yang pertama Sahabat Kompas TV Gubernur DKI Jakarta Adis Baswedan mengeluarkan pergub nomor 47 tahun 2020 tentang larangan keluar masuk wilayah Jabodetabek Nah seperti apa larangannya? Ini beritanya Hal ini dilakukan demi mengurangi persebaran virus corona di seluruh wilayah Jabodetabek Meski demikian, ada beberapa warga yang diizinkan untuk keluar masuk wilayah DKI seperti warga yang bekerja di sebelah sektor yang diizinkan serta dengan catatan memiliki surat izin resmi yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Kami ingin menyampaikan pengumuman tentang Pembatasan kegiatan bepergian keluar kota Masuk atau keluar Provinsi DKI Jakarta Ini dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 Pergub nomor 47 tahun 2020 Dengan adanya peraturan Gubernur ini Maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta Tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek Dibatasi Sehingga kita bisa menjaga Agar Virus COVID-19 ini bisa terkendali Jadi intinya dengan peraturan ini Maka para petugas di lapangan Akan memiliki dasar hukum Yang kuat untuk mereka Bekerja Mengendalikan pergerakan penduduk Pengendalian ini diatur lewat peraturan Ada peraturan Gubernurnya Kemudian berlaku untuk semua orang Pengecualiannya ada Yang dikecualikan adalah Seperti kegiatan PSBB kemarin Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Kops Perwakilan Negara Asing Atau Organisasi Internasional Sesuai dengan Hukum Internasional Kemudian dikecualikan juga Anggota TNI, Polisi, Petugas Jalan Tol Petugas Penanganan COVID-19 Petugas Ambulans, Pemadam Kebakaran Mobil Jenazah Kemudian Kendaraan Angkutan Barang Yang Tidak Membawa Penumpang Itu Juga Dibolehkan Pengemudi Angkutan Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan Pasien Yang Butuhkan Pelayanan Dan Juga Orang-orang Yang Memiliki Tugas Pekerjaan Di 11 Sektor Yang Diizinkan Di PSBB Jadi Sektor Kesehatan Pertama Kedua Sektor Bahan Pangan Makanan Dan Minuman Ketiga Sektor Energi Keempat Adalah Sektor Komunikasi Dan Teknologi Informasi Kelima Keuangan Keenam Logistik Ketujuh Perhotelan Kedelapan Konstruksi Kesembilan Industri Strategis Sepuluh Adalah Pelayanan Dasar Utilitas Publik Dan Objek-objek Vital Nasional Dan Sebelas Kebutuhan Sehari-Hari Mereka Yang Dikecualikan Tidak Otomatis Bisa Bepergian Tapi Mereka Harus Mengurus Surat Izin Secara Virtual Dikerjakan Melalui Website Corona.jakarta.go.id Disitu Ada Form Aplikasinya Dan Harus Melengkapi Dengan Surat Keterangan Yang Terkait Dengan Pekerjaannya Berita Kedua Sahabat Kompas TV Maraknya Isu Pelonggaran PSBB Terkait Diperbolehkannya Operasional Pesawat Dan Lain-Lain Presiden Joko Widodo Mengatakan Jika Pemerintah Belum Berencana Untuk Melonggarkan PSBB Yang Sudah Berlaku Presiden Joko Widodo Sampaikan Belum Ingin Melonggarkan Penerapan PSBB Hingga Kini Presiden Ingin Melihat Angka Dan Fakta Di Lapangan Untuk Memutuskan Perihal Pelonggaran PSBB Tersebut Namun Presiden Juga Ingatkan Mengenai Kondisi Masyarakat Yang Terkena PHK Yang Tidak Berpenghasilan Untuk Lebih Diperhatikan Presiden Ingin Masyarakat Tetap Produktif Dan Aman Dari COVID-19 Belum ya Tetapi Kita Ingin Terus Akan Melihat Angka-Angka Akan Melihat Fakta-Fakta Di Lapangan Intinya Kita Harus Sangat Hati-Hati Jangan Sampai Kita Keleru Memutuskan Jangan Sampai Keleru Memutuskan Tapi Kita Juga Harus Melihat Kondisi Masyarakat Sekarang Ini Kondisi Yang Terkena PHK Kondisi Masyarakat Yang Menjadi Tidak Berpenghasilan Lagi Ini Harus Dilihat Kita Ingin Masyarakat Produktif Dan Tetap Aman Dari COVID-19 Ya Sobat Kompas TV Berita Terakhir Kita Akan Update Mengenai Perkembangan Kasus Corona Yang Ada Di Indonesia Mari Kita Lihat Data Hari Ini Ada Penambahan 529 Kasus Sehingga Total Perhari Ini 16 Mei 2020 Ada 17.025 Terkonfirmasi Positif Corona Dan Kita Lihat Disini Masih Ada 12.025 Yang Dirawat Dan Juga Ada Penambahan 13 Kasus Yang Meninggal Dunia Sehingga Total Menjadi 1.089 Namun Kita Lihat Disini Ada Angka Sembuh Yang Jauh Lebih Banyak Daripada Angka Yang Meninggal Dan Juga Perhari Ini Ada Penambahan 108 Kasus Sehingga Total Menjadi 3.911 Kasus Sembuh Maksud Saya Nah Kita Lihat DKI Jakarta Ternyata Masih Paling Tinggi Yang Ada Kasus Positif Coronanya Yaitu Terkonfirmasi 5.881 Kasus Kemudian Ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Lain Sebagainya Kemudian Kita Lihat Lagi Memang Perhari Kita Selalu Mengikuti Perkembangan Kasus Corona Yang Ada Di Indonesia Dan Kita Lihat Dari Grafik Disini Memang Perkembangan Jumlah Perhari Kasus Corona Di Indonesia Ini Fluktuatif Ya Jika Kita Lihat Naik Turun Nah Tapi Kalau Kita Lihat Dari Grafik Perkembangannya Dari Jumlah Total Baik Yang Terkonfirmasi Meninggal Sembuh Dan Juga Dalam Perawatan Terus Mengalami Kenaikan Nah Tentunya Kita Sangat Menginginkan Jika Yang Mengalami Kenaikan Ini Adalah Kasus Yang Sembuh Bukan Yang Terkonfirmasi Untuk Itu Bagi Sahabat KompasTV Dan Juga Masyarakat Yang Ada Di Luar Sana Terus Menjaga Kesehatan Menjaga Kebersihan Jangan Meremehkan Virus Corona Ini Karena Tentunya Kita Semua Menginginkan Dimana Grafik Nanti Suatu Saat Nanti Bisa Melandai Seperti Itu Nah Kemudian Juga Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Mudik Apalagi Sebentar Lagi Kita Mendekati Lebaran Jangan Nekat Mudik Pokoknya Jangan Pulang Kampung Dan Juga Terus Menerapkan PSBB Yang Sudah Berlaku Di Indonesia Ini Ingat Sekali Lagi Pokoknya Harus Jaga Kebersihan Dan Sering Cuci Tangan Ketika Kamu Beraktifitas Dan Jangan Lupa Untuk Menggunakan Masker Ketika Berada Di Luar Ruangan Seperti Itu Sahabat KompasTV Nah Itu Tadi Tiga Berita Terpopuler Yang Terjadi Pada Hari Ini Sahabat KompasTV Jangan Lupa Untuk Like, Comment, Dan Share Saya Reni Marika Sari Sampai Jumpa